selamat menikmati di tempat masing-masing dalam keadaan sehat semoga kita semua dalam keadaan sehat pertama-tama saya akan menjelaskan kelebihan selama saya mengalami proses belajar online kelebihan dari kelebihan dari proses belajar kuliah online itu sendiri yang pertama kita bisa mengadakan kuliah online dimana saja sesuai dengan kenyamanan para mahasiswa dan para dosen untuk melakukan proses belajar mengajar yang kedua kelebihan dari kuliah online itu sendiri kita biasa para mahasiswa itu dalam melakukan kuliah online biasa terjadi yang namanya lupa mencatat materi pada saat kuliah online sehingga kita para mahasiswa bisa melakukan yang namanya merekam pada saat berlangsung kuliah online sehingga ketika kita lupa bisa kita mengulang apa yang dikatakan oleh para dosen yang ketiga kelebihannya itu kita kita tidak ketinggalan dalam materi kita tetap menjalankan tugas kita sebagai mahasiswa melakukan proses belajar meskipun itu tempatnya berbeda tetapi dalam proses belajar yang mengajar itu bisa berjalan seperti biasanya ada pun kekurangan dari kuliah online itu sendiri kita kekurangan dalam hal soal jaringan dimana pada proses belajar mengajar biasa kita mengalami yang namanya jelek jaringan ataupun hilang jaringan sehingga biasanya ketika para dosen sedang berbicara kita biasa mengalami hambatan menghambatan sehingga dalam penyampaian para dosen kita tidak terlalu jelas atau tidak terlalu dengar disebabkan jaringannya yang hilang-hilang ada pun kesan atau pesan saya dalam kuliah online saya berharap dengan kuliah online kita ini dapat berjalan sesuai dengan biasanya seperti kita kuliah di kampus saya berharap semoga kuliah kita ini bisa berjalan secara efektif dan efesien meskipun situasinya dan tempatnya itu berbeda sekian dari saya apabila ada kekurangan dan kelebihan mohon maafkan wabillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih